Keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di kota Palembang turut terdampak pandemi COVID-19 hingga tak sedikit UMKM yang terpaksa merumahkan sejumlah pekerjanya. Salah satunya Rahmat, pengelola kerajinan laker di kawasan Sukabangon, kota Palembang. Menurutnya, sejak pandemi COVID-19 berlangsung, penjualan kerajinan laker yang diproduksinya menurun hingga 40 persen, sehingga dirinya terpaksa merumahkan sejumlah karyawan untuk mengurangi ongkos produksi. Kalau perbandingan jauh, sangat-sangat jauh. Bisa dikatakan 40 persen kita, kita ini turunnya. Dari 100, kita cuma dapat 40 sampai 30 persen lah. Biasanya pemasarannya mungkin kemana aja? Pemasaran kita di kota Palembang tetap. Di luar kota Jakarta, Bandung, Surabaya itu ada juga sering. Hal serupa juga dirasakan oleh Yanti, pengusaha PMP di kawasan Kertapati, kota Palembang. Tak tanggung-tanggung, dengan pandemi COVID-19 ini, penurunan omset yang dirasakannya mencapai 75 persen. Bahkan dirinya sempat menghentikan produksi PMP selama 10 hari dan merumahkan pegawainya karena tidak adanya pembeli. Para pelaku UMKM berharap agar pemerintah dapat segera merealisasikan new normal, serta memberikan solusi bagi pelaku UMKM yang ada agar dapat bertahan di kondisi pandemi COVID-19.